Klinik Mata Nusantara Klinik Mata Nusantara, pelayanan retina, bedah retina maupun medical retina merupakan pelayanan utama. Waktu kita memulai KMN Eye Care pada tahun 2004, saya bertekad bahwa KMN ini akan merupakan pusat retina terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, kami mengirimkan dokter-dokter muda untuk menjalankan fellowship di luar negeri untuk membelajar bedah retina. Tidak ada dokter di KMN yang mengerjakan bedah retina yang belum menjalankan fellowship di luar negeri. Selain itu, medical retina atau penyakit yang tidak membutuhkan operasi tapi pengobatan juga merupakan perhatian kita di KMN. Saya mengadakan alat-alat untuk diagnostik atau pemeriksaan, misalnya pemeriksaan dengan fluorescein dan ICG, pemeriksaan yang digunakan untuk degenerasi retina maupun kadang-kadang untuk diabetes itu cukup langka. Tetapi saya insist bahwa itu ada di KMN sebagai pelayanan dan dedikasi kita kepada pasien. Satu contoh lagi adalah laser dingin atau photodynamic therapy. Ini digunakan pada pelayanan retina di mana terjadi kebocoran dan orang penglihatannya bisa menurun. Itu satu-satunya tempat di mana itu dia ada adalah di Klinik Mata Nusantara. Contoh lain misalnya alat fotografi yang namanya optos yang bisa foto mata orang dengan pupil kecil dan seluruh retina sampai ke tepi-tepinya bisa dilihat. Dan dengan cara demikian kita bisa screening banyak orang. Kita bisa mengetahui apakah ada robekan pada retina. Bebaikan retina bisa menyebabkan kebutaan kalau tidak cepat ditangani. Kita bisa mengetahui apakah ada kelainan di retina akibat diabetes misalnya, retinopati, diabetes, dan lain-lain. Sejak alat itu diadakan, sudah banyak mata yang diselamatkan. Hanya karena di screening dengan alat optos tersebut. Karena saya bertekad bahwa kita akan memberikan pelayanan retina yang terbaik.